Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini izinkan saya menceritakan sebuah cerita singkat mungkin gak sampai 5 menit yang hikmahnya kita bisa ambil di bulan Ramadan ini suatu hari ada seorang tukang kayu yang dia berangkat bekerja dari rumahnya ke hutan di dekat rumahnya untuk menebang kayu dia bawa kapak dan bekal garam garam ini biasanya untuk orang-orang yang sering ke hutan itu untuk berburu nanti kalau ada buruan kita masak pakai garam singkat cerita dia berjalan menuju ke hutan tempat dia bekerja kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan dia dikejar oleh seekor harimau harimau mengejar dia sampai akhirnya dia lari dan masuk ke dalam sebuah sumur sumur tua tapi dia tidak langsung jatuh tapi dia sempat bergelantungan di akar pohon yang melintang di tengah sumur tersebut kemudian dilihatnya di bawah ada seekor ular yang sangat besar menunggu dia kemudian di atas sumur itu ada harimau tadi masih menunggu dan di tempat akar dia bergelantungan ini ada dua ekor binatang yang menggerogoti akar ini tikus hitam dan tikus putih nah tikus putih dan tikus hitam terus menggerogoti nah kemudian setelah bergelantungan beberapa lama dia lapar kemudian dia cari sekeliling dan ketemulah sarang tawon yang ada madunya dia mengambil madu itu makan dengan nikmatnya makan terus sampai dia lupa kalau di bawahnya ada ular di atasnya masih ada harimau padahal dia bawa garam dia bisa membuang garam itu untuk mengusir ular tadi sebenarnya tapi itu tidak dia lakukan sampai karena dia terlena makan madu terus akhirnya dia jatuh ke dasar sumur dan binasa dimakan ular jadi cerita itu teman-teman sekalian itu adalah gambaran kita hidup di dunia ini jadi kita ini pergi ke hutan itu adalah tempat kita bekerja sehari-hari kemudian tiba-tiba dikejar oleh harimau harimau adalah maut maut alas mati maut ini mengejar kita setiap hari dimanapun kita berada dia lari masuk ke dalam sumur sumur itu adalah dunia ini kemudian di bawahnya ular adalah siksa kubur akar itu adalah usia kita tikus putih dan tikus hitam itu adalah siang dan malam yang selalu menggerogoti usia kita madu adalah kenikmatan dunia yang kita makan setiap hari sampai terlena bahwa kita bawa bekal garam alias amal soleh kita yang bisa menyelamatkan kita dari ular si siksa kubur tadi nah teman-teman sekalian dengan gambaran itu marilah kita bijak kita boleh di dunia ini menikmati dunia itu karena semua amalan yang akan apa yang akan menjadi perhitungan di akhirat adalah amal kita di dunia tapi tidak boleh kita terlena menikmati dunia tapi sampai melupakan masa depan kita di akhirat mungkin demikian mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati